Pendekar Binal Jilid 39 Seorang lagi baru saja hendak melompat ke sini, kontan sulotau memapak dengan ujung galanya sehingga perut orang itu tertusuk tembus, di tengah jerit ngeri, sulotau angkat galanya dengan musuh yang berlumuran darah. Seketika belasan musuh yang lain menjadi ketakutan dan tak berani menerjang maju lagi. Sulotau yang tampaknya loyo itu ternyata sedemikian perkasa, bukan saja Sio Hai Ji terkejut, Kang Giyok Long juga terkesiap dan berkeringat dingin. Terdengar suara suitan sulotau mendenging tajam, peraunya terus menerjang ke tengah-tengah perau musuh, belasan lawan berteriak-teriak untuk menambahkan hati dan segera mengadang, ada beberapa orang yang terjun ke dalam sungai, agaknya bermaksud membobol perau sulotau. Selaka diam-diam Sio Hai Ji mengeluh. Kalau perau tenggelam, pasti jiwa akan melayang. Syukurlah pada saat itu juga, seorang lelaki godek tinggi besar dengan baju kuning dan ikat kepala kuning mendadak muncul dari balik batu karang di tepi sungai sana, dengan suara bengis yang membentak, berhenti, berhenti semua. Mendengar suara bentakan itu, serentak berpuluh lelaki tadi lantas mengundurkan diri. Terunjuk rasa heran wajah Kang Giyok Long, seperti tidak mengerti sebab apa orang berbaju kuning itu menghentikan serbuan semit itu. Bahkan Sio Hai Ji juga tidak jelas mengapa bisa terjadi begini. Terlihat si baju kuning berdiri di atas batu karang, dari dalam sungai ia meraih seorang yang mencelat tersabet oleh galade kakek susu tadi, berulang-ulang ia tampar muka orang itu sambil mendamperat, Kalian goblok dan buta semuanya. Kenapa kalian tidak lihat dulu siapa beliau yang berada di perahu itu dan berani sembarangan turun tangan? Mendadak sulatau menancapkan galanya ke dasar sungai dan seketika perahunya berhenti di tengah arus yang deras itu. Si nona Syohun lantas menjengek, hektometer, kalau tiada perintah kau keparat ini, masa begundalmu berani turun tangan? Cepat lelaki baju kuning membungkuk tubuh, katanya dengan menyengir, Caihai sungguh tidak tahu sulat siampu dan nona berada di perahu ini kalau tahu, biarpun mempunyai nyali sebesar gentong juga tidak berani sembarangan bertindak. Sepanjang tiangkang, sungai panjang, yang cetiang, siapakah yang tidak tahu akan sulat siampu? Ah, saudara terlalu rendah hati, ucap sulatau dengan dingin. Padahal apa gunanya tubuh yang sudah rongsokkan ini, tiangkang ini adalah dunia kalian, bila kalian menghendaki jiwaku, terpaksa juga kuserahkan. Keringat dingin tampak berketes-ketes dari dahi lelaki baju kuning itu, berulang-ulang ia minta maaf, Wampu benar-benar pantas mampus, metu Wampu juga buta, sama sekali Wampu tidak menyangka sulat siampu akan muncul pula di tiangkang, kalau tahu masa Wampu berani cari makan di sini. Terlalu rendah hati kata-kata cari makan yang kau ucapkan ini, jengek sulatau. Memangnya siapa orang kangau yang tidak tahu gerombolan kumbang kuning di tiangkang yang biasa berusaha partai besar dan tidak suka beli eceran, sampai di sini, mendadak matanya mendelik dan mementak bengis, tapi perahuku ini hanya memuat beberapa penumpang rudin, kenapa juga kena diincar kalian, sungguh aneh, jangan-jangan kau mendapat pesanan dari seseorang lain? Seketika dahi lelaki, si kumbang kuning, penuh berkeringat dingin. Di atas perahu sini dahi kengkia kelong juga penuh butiran keringat. Mohon Sulo Chiampu memberi maaf, Wampu benar-benar tidak tahu, demikian Uiho Ahong. Ku tahu kau tidak mau mengaku terus terang, nyata kau cukup setia kawan, untuk ini saja betapapun aku takkan membuat sulit padamu, kata Sulo Tau. Dan sekali galanya menutul, seketika perahunya meluncur pesat pula ke hilir. Dengan cepat perahunya meninggalkan selat bu yang berbahaya itu, sambil memegang kemudinya, berulang-ulang sulatau batuk-batuk pula. Sambil memandangi jenggot si kakek yang putih tertiup angin itu, akhirnya kengkia kelong bertanya dengan ragu-ragu, apakah, apakah lo chiampu ialah? Dapatkah kau tutup mulut atau tidak dengus sulatau? Seketika kengkia kelong mengiakan dan menunduk, tiba-tiba Sio Hai Ji berkata dengan tertawa, Sulatau, meski aku tidak tahu siapa engkau ini, tapi ku kira engkau pasti seorang tokoh luar biasa. Engkau sudi menjadi tukang perahuku, bukan saja aku berterima kasih padamu, malahan aku pun merasa heran. Kengkia kelong kebat kebit mendengar ucapan Sio Hai Ji itu. Terdengar sulatau menjawab dengan tersenyum, jangan engkau berterima kasih padaku, engkau memang juga tidak perlu berterima kasih padaku. Sio Hai Ji berkedip-kedip, katanya pula, habis aku harus berterima kasih kepada siapa? Apa barangkali ada orang meminta engkau mengantar perjalananku ini dan meminta engkau melindungi diriku? Engkau orang tua yang berhati mulia, jika tepat terkaanku, janganlah engkau berdusa padaku. Tiba-tiba sulatau terbatuk-batuk pula hingga berjongkok. Kau tidak menjawab berarti mengaku benar pertanyaanku, ucap Sio Hai Ji dengan tertawa. Mendadak sulatau menarik muka, katanya dengan mendelik, Usiamu semudah ini, tapi mulutmu sudah setajam ini, kelak kalau sudah dewasa lantas bagaimana jadinya? Sio Hai Ji balas mendelik dan menjawab, bagaimana jadinya setelah dewasa kelak adalah urusanku sendiri dan bukan urusanmu. Jangan kau kira karena engkau telah menolong aku, untuk itu aku harus segan padamu. Padahal tanpa diantar, olehmu juga aku takkan mati, apalagi aku pun tidak minta engkau mengantar diriku. Untuk sejenak pula sulatau melotot padanya, tiba-tiba ia tersenyum dan berkata, Anak seperti dirimu sungguh belum pernah kulihat. Orang macamku ini, di dunia memang cuma ada diriku satu-satunya, jawab Sio Hai Ji. Dengan lagak keki, dia lantas berpaling ke arah lain, tapi di dalam hati ia berpikir, kakek ini pasti bukan sembelarangan orang. Tapi dia sudi menurunkan derajatnya untuk menjadi tukang perahuku, maka dapat dibayangkan orang yang minta pertolongannya untuk mengantarku itu pasti lebih tinggi pula derajatnya. Orang itu selalu memikirkan kepentingan diriku, sebenarnya apa maksud dan tujuannya? Kalau dia mampu menyuruh seorang tokoh lihai macam sulatau ini, rasanya dia toh tidak perlu mengharapkan sesuatu bantuanku. Sio Hai Ji benar-benar tidak dapat menerkasih apakah gerangan orang di balik layar itu. Waktu menoleh untuk memandang Kang Giok Long, anak muda itu tampak takut-takut dan tidak berani berhadapan muka dengan dia. Dengan tertawa Sio Hai Ji lantas menegulnya, Hi, kawan musisina muka ungu itu kemarin bilang akan mendarat setiba di Hunhan, begitu bukan? Ka, kalau tidak salah memang, memang begitu katanya, jawab Giok Long dengan tergagap. Apakah dia tidak berani lewat selatmu dengan perahunya lantaran dia sudah tahu di situ ada kawanan bajak? Bukan mustahil pula dia telah bersekongkol dengan kawanan bajak. Kan biasa tukang kawal juga suka bersekongkol dengan kaum bandit? Kang Giok Long mengusap keringatnya, jawabnya dengan menyengir, Si Sio Te kurang jelas. Tukang kawal bersekongkol dengan kawanan bandit, sedangkan kau bersekongkol dengan tukang kawal dan suruh dia memberitahukan kepada kawanan bandit untuk mencegah perahu ini, Kalau tidak mengapa perahu-perahu lain sama memakai pita kuning dan hanya menunggu kedatangan perahu kita ini saja? Kalau tidak, mengapa kawanan bandit itu hanya mengincar jiwaku dan bukan harta benda? Sebab jelas tiada sesuatu harta benda di perahu ini. Keringat dingin membasahi sekujur badan Kang Giok Long, sedapatnya dia tersenyum-senyum dan menjawab, Ah, toh aku hanya bergurau saja. Benar, aku cuma bergurau saja, kau merasa geli bukan? Hahaha, sungguh menggelikan si Yohai Ji terbahak-bahak sambil merebahkan diri. Lalu bergumam pula, ya, sungguh aneh dan menggelikan, hawa segar begini ada orang mandi keringat. Di samping sana Syokun, si Nona Genit itu senantiasa memandang si Yohai Ji dengan tersenyum simpul, dilihatnya rambut anak muda itu semerau tertiup angin, mukanya yang penuh codat itu tampak kemerah-merahan tersorot sinar matahari. Sesungguhnya si Yohai Ji tidak terhitung cakep, tapi entah mengapa orang merasa tertarik dan ingin memandangnya? Karena mengikuti arus dan mendapat angin, sebelum maghrib perahu mereka sudah sampai di Ijiang. Ijiang adalah kota muara pertemuan tiga sungai, kota yang harus disinggahi untuk menambah perbekalan bagi setiap kendaraan air dalam pelayaran antara Sujuan dan Ohpak, karena itulah tiang layar tampak bersungsang timbul memenuhi muara sungai, suasana juga hiruk pikuk. Setelah masuk wilayah Ohpak, metu kenggyoklong tampak bercahaya pula, seperti ingin bicara apa-apa, tapi merasa ragu-ragu. Dengan tersenyum si Yohai Ji memandangi seterunya, mendadak ia berbangkit dan berseru, ayolah kita mendarat saja di sini, terlalu lama naik perahu, kepala rasanya pusing, sekilas ia lihat kenggyoklong mengunjuk rasa girang demi mendengar ajakannya itu. Kau, engkau benar-benar hendak pergi Siok Hun bertanya. Matanya tidak mengerling gembira lagi, tapi seperti rada sedih dan juga dongkol. Tapi si Yohai Ji tidak menghiraukannya, serunya pula, Sulotau, terima kasih banyak-banyak atas bantuanmu yang sudi mengantar kami sampai di sini. Harap engkau merapatkan perahu ke tepi. Walaupun engkau rada tak kabur dan Sok berlagak tua, tapi apapun juga engkau adalah orang baik, takkan ku lupakan engkau. Apakah sudah kau pertimbangkan dengan baik-baik? Kau benar-benar ingin mendarat di sini? Tanya Sulotau. Dengan tertawa si Yohai Ji menjawab, ada sementara orang segera lari terbirit-birit bila melihat bahaya, tapi ada sebagian orang hidupnya justru suka menyerempet bahaya, kalau sehari-hari dilewatkannya dengan aman dan tenteram justru terasa kurang menarik baginya. Sulotau memandangi anak muda itu dengan tajam, sejenak kemudian mendadaknya tertawa, katanya, bagus sekali, silakan pergilah, apabila kau tidak mati, bolehlah kau datang ke. Tak perlu kau katakan tempat tinggalmu dan juga jangan beritahukan namamu padaku, seru si Yohai Ji sambil goyang-goyang tangannya. Sebab aku toh takkan pergi mencarimu, aku pun tidak ingin menggunakan namamu untuk menakut-nakuti orang. Si Nona Syokhun tampak geregetan, dengan menggigit bibir ia berkata, manusia yang paling tak berbudi dan tak tahu diri di dunia ini mungkin adalah kau ini. Apa betul? Jika begitu, sungguh aku terlalu bahagia, ucap si Yohai Ji dengan tertawa. Kau, kau, mendagak Syokhun membanting kaki terus menerobos ke dalam kabin perahunya. Perahu mulai mendekat ke tepi sungai, belum lagi merapat kenggyoklong sudah longak-longokian kemari. Baiklah, kalau ingin menyerempet bahaya silakan lekas mendarat saja, ku yakin kau pasti tidak nakal kecewa, terdengar sulatob bergumam. Di tepi sungai kota tambangan ini suasana ramai riuh, orang berlalu-lalang tak terputus-putus, ada orang berbaju perlente dan mentereng, ada pula kaum jembel dan kuli berpakaian compang-camping. Ada yang bermuka berseri-seri dan ada juga yang bermuram durja. Ada yang hendak naik perahu, ada pula yang baru turun dari perahu. Di sini terdengar makian nenetmu, di sana ada orang mencaci diamput. Terkadang juga terdengar makian tiunama orang Konghau, kanton. Kota pelabuhan di mana-mana memang sama, bercampur baur, suku bangsa dari negeri manapun juga. Sudah tentu hawa udara juga bercampur baur antara bau busuk kotoran ayam dan kambing, ada pula bau lembab kayu membusuk serta bau minyak pelitur, ada bau harum daun teh, ada pula bau sengak obat-obatan, ditambah bau arak orang mabuk serta bau wangi bunga cempaka di sanggul perempuan udik. Begitulah suasana dan hawa khas yang hanya terdapat di kota pelabuhan. Dasar memang anak gunung, si Yohaiji rada-rada bingung dan celingukan di tengah-tengah orang-orang berlalu-lalang itu, dipandangnya tontonan sini, dilongoknya keramaian sana, hatinya menjadi riang tak terperikan. Kang Giyoklong juga tidak tinggal diam, lehernya tampak menegak dan berjinjit melongok jauh ke sana-sini seperti ada seseorang yang dicarinya. Siapakah yang kau cari? Tanya si Yohaiji. Oh, ti, tidak. Si Yoh temeliat keramaian orang saja, jawab Giyoklong tergagap. Sekonyong-konyong di tengah kerumunan orang sana ada suara teriakan orang, Kang Heng, Kang Giyoklong. Ya, di sini, di sini, jawab Giyoklong kegirangan. Segera ia menyiak kerumunan orang dan menyongsong ke sana, terpaksa Si Yohaiji juga terseret mengikutinya. Terlihat di jalan besar sana, di bawah pohon berparkir tiga buah kereta besar yang mewah, beberapa ekor kuda dengan hiasan pelana yang gemilapan, beberapa pemuda berdan dan perlente menggapai tangan ke arah Kang Giyoklong. Dengan gembira Giyoklong berlari ke sana, beberapa pemuda itu pun menyongsongnya dengan tertawa, pedang yang tergantung diinggang mereka sampai berbunyi gemerencing. Mereka lantas bicara dan berkelakar dengan asiknya, tapi tidak ada seorang pun yang menggubri Si Yohaiji. Namun Si Yohaiji juga tidak ambil pusing, ia tunggu setelah kelakar mereka meredah barulah berkata kepada Kang Giyoklong, aneh, dari mana sahabatmu tahu akan kedatanganmu? Mendadak Kang Giyoklong menarik muka, jengeknya, ini bukan urusanmu. Sikapnya ternyata berubah 180 derajat. Tadinya ia menyebut Toh Ako dan mengaku Si Yohaiji segala, tapi sekarang Kere bicaranya seperti majikan terhadap kaum hamba. Salah seorang pemuda berbaju hijau dan bermuka pucat memandang Si Yohaiji dengan mengernyitkan dahil laksana orang yang muak melihat seekor anjing kudisan, dengan sikap menghina ia tanya Giyoklong, siapakah dia, Kang Heng. Giyoklong menjawab, dia ini orang yang paling pintar di dunia, pemuda yang paling cakep, setiap anak perempuan akan tergila-gila bila melihatnya. Sesuai tidak kalau menurut pendapatmu. Para pemuda itu sering tak terbahak-bahak seakan-akan di dunia ini tiada sesuatu yang paling lucu daripada cerita Kang Giyoklong barusan. Namun Si Yohaiji tetap tenang saja, katanya dengan tertawa, sahabatmu kan sepantasnya juga harus diperkenalkan padaku. Sejenak Giyoklong berpikir, segera ia berkata, baik juga ku perkenalkan mereka padamu. Lalu ia tunjuk pemuda baju hijau tadi, inilah putra Chong Tin Chiang Kun, komandan militer, kota Heng Ciu, Pek Leng Siau, Pek Siau Hiap, orang memberi julukan Lik Baw Kiam Hek, si pendekar pedang jubah hijau, 36 jurus ilmu pedang Hwe Hang Kiamnya sungguh mahasakti. Aha, benar-benar sesuai dengan namanya, orangnya memang cakap, kata Si Yohaiji dengan tertawa. Pek Leng Siau tertawa senang, tak taunya Si Yohaiji lantas menyambung pula, entah Pek Kong Chu Sudikah mengerik sedikit pupur padamu, kamu itu untukku agar aku pun bisa tambah cakap. Seketika Pek Leng Siau berhenti tertawa, jadinya meringis, mukanya yang pucat itu menjadi hijau. Si Yohaiji menunjuk pula pemuda hitam berbaju tipis warna jambon, bertubuh tinggi besar sehingga mirip tonggak besi karatan, tanyanya dengan tertawa, dan siapa pula yang ini? Inilah Li Beng Sing, putera pertama Chong Piao To Kim Se Piao Kiok, itu perusahaan pengawal nomor satu di daerah Kang Leng, orang Kang Au memberi julukan angsah Kim Tu, baju merah golok emas, padanya, dengan golok di tangan, biarpun seribu orang juga tak dapat menandinginya, demikian Kang Giyok Long menjelaskan. Wah, sungguh gagah dan perwira ucap Si Yohaiji sambil keplok dan memuji. Tampaknya Li Beng Sing merasa senang dan hendak tertawa. Tapi Si Yohaiji lantas menambahkan lagi, untung kau memberi penjelasan secara lengkap, kalau tidak bisa kusangkali Kong Cu ini adalah jagal babi. Keruan kedua Matel Li Beng Sing melotot seketika sehingga mirip Matel Banteng mengamuk. Pemuda ketiga berbaju kembang dan bertopi hias, mukanya putih dan alisnya lentik, pupur di mukanya tebal sehingga mirip tembok dilabur, kalau bicara lebih genit dari anak perempuan, dengan terkiki-kiki ia memperkenalkan diri sebelum ditanya, aku bernama Hoa Sik Hyang, ayahku terkenal dengan julukan Giyok Bin Boan Koan, si jaksa bermuka kemala, kalau ada orang Kangowu yang tidak kenal nama ayahku, pasti telinganya yang kurang beres. Dengan tertawa segera Kang Giyok Long menambahkan, Giyok Bin Boan Koan Song Tai Hiap termaskur karena ilmu silatnya yang tiada bandingannya. Saudara Sik Hyang ini pakai si ibunya, Bidi Hoa sendiri adalah pendekar wanita yang termaskur di masa dahulu. Hihi, rasanya aku pun tidak perlu merendah hati bagi ibunda, beliau memang benar seorang tokoh wanita luar biasa, ucap Hoa Sik Hyang sambil menggoyang pinggul. Mungkin ia merasa dirinya cakap lagi terhormat, tentu orang tak dapat menemukan ciri-cirinya sebagai sasaran olok-olok. Tak tersangka si Hoa Hai Ji memandangnya sejenak, habis itu tiba-tiba ia menggeleng-geleng dan berkata, Sayang, sungguh sayang. Apa yang kau sayangkan? Tanya Hoa Sik Hyang dengan tertawa seperti gadis pingitan. Dengan gegetun si Hoa Hai Ji menjawab, Sayang Hoa Kong Cu tidak mau naik panggung dan main sandiwara, sungguh suatu kerugian besar bagi dunia seni. Hoa Sik Hyang jadi melenggong sehingga tidak dapat tertawa. Selanjutnya Kang Giyok Long lantas memperkenalkan pula dua pemuda, yang satu tinggi kurus sebagai tiang, namanya Hoa Kuan Kun, putra Kui Eng Chu, bayangan setan, Hoa Bu Siang yang terkenal ginkangnya nomor satu di daerah Kang Lem. Seorang lagi pendek gemuk berwajah tertawa, sorot matanya tajam, tampaknya ilmu silatnya paling tinggi di antara kelima anak muda ini. Si Ho Hai Ji menyapu pandang secara acuh, ia tahu beberapa pemuda putra dari ayah terkenal ini sesungguhnya cuma sok aksi belaka dan menyebalkan. Tapi ia pun menduga jika tiga di antara mereka berlima itu mengerubutnya, rasanya dirinya sukar melawannya. Padahal mereka itu memandangi Si Ho Hai Ji dengan rasa mendongkol. Tiba-tiba terdengar seorang berseru dengan suara genit, ai, dasar giyoklong yang tidak berperasaan, sudah tahu aku berada di sini, tapi aku tak digubrisnya, menyusul dari salah sebuah kereta itu melangkah turun seorang nona belasan tahun, usianya masih belia, tapi dendanannya seperti siluman tertawa sambil men-mata. Bicara sejujurnya muka anak perempuan ini sebenarnya tidak jelek, cuma Si Ho Hai Ji merasa mual melihat tingkah lakunya, sebaliknya Kang Giyoklong lantas menyambutnya dengan gembira, serunya, San Si Ho Mo Ai, jika ku tahu kau juga datang, sejak tadi tentu sudah ku sambut ke situ. Seperti penari di panggung saja San Si Ho Mo Ai itu terus pentang kedua tangannya dan menubruk ke dalam pelukan Kang Giyoklong sambil mengomel genit, ai, kau setan cilik ini kemana saja selama ini, sungguh aku sangat merindukanmu. Peleng Si Ho lantas berseloroh, lihatlah, betapapun Kang Heng kita memang lebih romantis. San Si Ho Mo Ai berpaling, ucapnya dengan suara kenes, coba lihat, bukankah kau jadi jauh lebih kurus sepasang matanya lantas berkedip-kedip dan berlagak mewek-mewek, tapi betapapun juga tiada setitikpun air matu yang menetes. Kang Giyoklong merabat pipi San Si Ho Mo Ai, katanya dengan tertawa merayu, jangan sedih, sayang, aku sudah pulang, bisa jadi kau akan tambah kurus pula. Ai, dasar kau ini, demikian San Si Ho Mo Ai mengomel sambil meliup pinggang. Serentak tertawalah para pemuda. Hanya Si Ho Ai Ji saja yang merasa muak, kalau saja dia habis makan, bukan mustahil isi perutnya akan tertumpah keluar. San Si Ho Mo Ai lantas mendelik, dengan bertolak pinggang ia membentak, hi, siapa kau? Sungguh memuakan, lekas pergi sana. Kalau aku dapat pergi sungguh aku harus berterima kasih kepada langit dan bumi, ucap Si Ho Ai Ji sambil menghela nafas. Sambil berdekap di jendela kereta kepala Si Ho Ai Ji hampir seluruhnya menongol keluar, soalnya San Si Ho Mo Ai itu sedang meringkal dalam pelukan kenggyoklong, Si Ho Ai Ji tidak tahan oleh bau harum yang memabukannya itu. Ho Asik Hiang dan Pek Leng Si Ho sebenarnya juga membawa kereta masing-masing, tapi sekarang mereka pun berjubel dalam satu kereta. Mereka asik bersendagurau dan mencubit segala, pada hakikatnya Si Ho Ai Ji tak dipedulikan oleh mereka. Diam-diam Si Ho Ai Ji heran mengapa kenggyoklong juga berubah serendah ini, ia coba meliriknya, dilihatnya wajah anak muda itu juga tertawa gembira, tapi sorot matanya tetap gemerdap seperti macu alap-palap sedang mengincar mangsanya. Jelas dia tidak serendah kawan-kawannya itu, dia cuma pura-pura saja mengikuti tingkah mereka. Kalau tidak pura-pura begitu tidak mungkin putra-putra keluarga kernama itu menganggapnya sebagai sahabat karib. Si Ho Ai Ji tersenyum, kembali ia menjulurkan kepalanya keluar kereta, dilihatnya Li Beng Sing yang berjuluk baju merah golok emas itu menunggang kuda mengiring di belakang, cambuknya menggeletar di udara menakutkan orang yang berlalu lalang dan cepat menyingkir jauh ke tepi jalan. Terdengar suara tertawa cekikikan San Si Ho Ai di dalam kereta laksana kotekan ayam betina yang sedang berahi. Diam-diam Si Ho Ai Ji menghela nafas gegetun, beginikah angkatan penerus dunia persilatan yang akan datang? Ai, hari ini aku benar-benar senang sekali, demikian terdengar San Si Ho Ai lagi berkata dengan cekikikan. Cuma sayang. Cuma sayang di sini kelebihan satu orang, begitu bukan tukas Hoa Sik Hiang. San Si Ho Ai berkedip-kedip, ucapnya, Ya, pernahkah kau melihat orang menjemukan begini? Sudah tentu pernah, jawab Hoa Sik Hiang, bukankah di Jun Ho Ai tempoh hari kita juga bertemu seorang ngonapo, begitu gemrot dia sehingga Pek Heng hampir tak dapat bernafas tertindih olehnya. Bukankah nonapo itu tidak banyak berbeda dengan saudara ini? Belum habis ucapannya, semua orang lantas terpingkal-pingkal. Tapi demi melihat Si Ho Ai Ji juga tertawa, bahkan tertawanya lebih gembira daripada siapapun juga, maka seketika mereka tak dapat tertawa lagi. Sambil melototi Si Ho Ai Ji, San Si Ho Ai berkata dengan mendongkol, Sungguh heran, mengapa saudara ini masih kerasan duduk di sini? Kalau aku menjadi dia, lebih baik kukutungi sebelah tanganku daripada duduk lagi di sini. Dengan tertawa Si Ho Ai Ji menanggapi, Ya, saudara kita ini tiada ciri lain kecuali kulit mukanya teramat tebal, dia lebih suka duduk tiga tahun di sini daripada dia membuntungi tangannya sendiri. Semua mata melotot, semua orang murka, tapi Si Ho Ai Ji sedikit pun tidak peduli, ia tahu mereka paling-paling hanya dapat membuatnya marah saja dan tiada care lain, soalnya Kang Giok Long duduk di sebelahnya dengan tangan terbelenggu menjadi satu, dalam keadaan demikian, jelas mereka tidak berani sembarangan turun tangan padanya. Lebih-lebih Kang Giok Long yang cukup tahu kepandayan Si Ho Ai Ji, mana ia berani menyerempet bahaya dengan taruhan jiwanya sendiri. Bak mandi itu tampaknya sebuah tong kayu yang dibuat khusus, hampir setinggi orang, di bagian bak bahkan ada tempat perapian, air dalam bak tampak mengepul. Seluruh tubuh Kang Giok Long terendam di dalam bak air itu, dengan menyipitkan mati saking enaknya, berulang-ulang ia mengeluarkan rintihan kenikmatan. Tapi bagaimana dengan Si Ho Ai Ji? Sungguh Si Ho, dia cuma berdiri saja di luar bak dan menyaksikan orang mandi dengan nikmatnya. Malahan sebelah tangannya harus terangkat di tepi bak, dengan sendirinya dia seperti disiksa. Peleng Si Ho, itu putera Pang Limah yang cakap duduk di depan sana, kedua kakinya terangkat tinggi di atas meja, sambil merabah jenggotnya yang belum tumbuh merata itu. Ia berkata dengan tertawa, Saudara Giok Long, bagaimana rasanya bak mandiku ini? Wah, nikmat sekali, jawab Giok Long sambil menyipitkan mata. Jangan kau menyepelekan bak mandi ini, kata Peleng Si Ho pula. Tidaklah kecil arti asal-usul bak mandi ini, bahkan datangnya dari jauh di timur sana, negeri Jepang. Konon orang di kepulauan timur sana sangat mengutamakan mandi, mandi merupakan kenikmatan hidup terbesar dalam kehidupan mereka. Maka sekali mandi terkadang hingga berjam-jam lamanya. Mandiku ini juga lebih satu jam, ucap Giok Long dengan tertawa. Akhirnya ia bangkit, di tengah tertawa genit, dua pelayan cantik yang menggiurkan dan telanjang kaki membawakan handuk untuk mengeringkan tubuhnya, tangan mereka yang putih halus itu menggosok perlahan badan Ken Giok Long yang kemerah-merahan itu. Kero menggosok badan begitu juga adat kebiasaan di kepulauan timur sana, konon kalau tiada perempuan cantik yang menghandukki, badanmu, maka belum dapat dianggap sebagai mandi, kata Pek Leng Siow dengan tertawa. Wah, jika tiap mandi begini, rasanya aku tidak tahan, ucap Ken Giok Long. Kedua pelayan cantik tadi tertawa ngikik dan mengenakan baju bagi Ken Giok Long. Sudah tentu segar rasanya seluruh badan sehabis mandi, ia mengulet kemalas-malasan, katanya pula dengan tertawa, ruas tulang sekujur badan serasa lepas semua, rasanya tubuhku menjadi lebih enteng sepuluh kati. Tapi aku merasa bertambah berat sepuluh kati, kata Siow Hai Ji. Sungguh menyesal, cuan rumah di sini tidak berhasrat melayani kau mandi, bila kau juga ingin mandi, boleh silakan mandi keluar sana, tapi Cai Ha tidak sanggup mengiringimu, kata Giok Long dengan ketus. Sudah tentu, sudah tentu, kata Siow Hai Ji. Apabila aku ingin mandi, maka tanganku harus dikutungi supaya dapat keluar, begitu bukan? Asal kau tahu saja, jawab Giok Long. Tapi biarpun aku tidak mandi juga jauh lebih bersih daripada sementara manusia yang kotor dan tidak tahu malu, ujar Siow Hai Ji. Peleng Siow menjadi marah, siapa yang kau maksudkan? Memangnya kau ini manusia kotor dan tidak tahu malu, jawab Siow Hai Ji dengan tertawa. Kentutmu busuk dan perapet, Peleng Siow. Jika bukan, maka yang kemaki tentunya orang lain, kenapa kau marah-marah, kata Siow Hai Ji. Terdengar San Siow Moai lagi berseru dengan tertawa genit di luar pintu, Hi, Kang Giok Long, apakah kau mati tenggelam di dalam bak? Kenapa tidak letas keluar, ayolah makan bersama, hari ini Hoa Sik Hi yang akan menjamu engkau di Giok Loateng. Giok Loateng, apakah cabang restoran terkenal dari Tiang Sah itu tanya Giok Long? Ya, benar, jawab San Siow Moai. Wah, teringat kepada Bitsiap Hwe Tui, hem masak saus manis, rasanya air liurku akan menekes, seru keng Giok Long gembira. Hem masak saus manis restoran Giok Loateng memang termasur, dipandang di bawah cahaya lampu tampaknya mirip satu porsi batu manikam yang gemerlap menyenangkan. Akan tetapi ternyata tidak menyenangkan sama sekali bagi Siow Hai Ji, baru saja ia menjulurkan sumpit hendak mencomot, kontan ia disampuk balik oleh sumpit pekleng Siow. Hihi, aku kan tidak kenal kau, memangnya kami menjamu dirimu, dengan ngikik Hoa Sik Hi yang mengejek. Oh, ya, betul, jika aku ingin makan, tanganku harus kubuntungi dan keluar sana untuk makan sendiri, tukas Siow Hai Ji. Haha, tampaknya kau semakin pintar, pekleng Siow tertawa. Maka Siow Hai Ji hanya bertugas sebagai penonton saja, menyaksikan mereka makan minum sesukanya, malahan wajahnya terpaksa harus tersenyum simpul, tapi perutnya yang menjerit-jerit minta tolong. Sambil melirik Siow Hai Ji, Hoa Sik Hi yang berolok-olok dengan tertawa, jika aku menjadi dia, rasanya lebih baik aku menyusup ke kolong meja saja, bisa jadi di kolong ada dua-tiga kerat bakut, tulang iga, daripada cuma duduk menelan air liur. Kontan Siow Hai Ji balas berolok-olok dengan tertawa, jika aku dilahirkan jadi lelaki tidak perempuan bukan, lebih baik aku mati terjun ke sumur saja daripada bikin malu orang tua belaka. Seketika Hoa Sik Hi yang mengebrak meja dan mendamperat, keparat, kau memakai siapa? Memangnya kau ini bukan lelaki dan tidak perempuan. Makanya marah jawab Siow Hai Ji. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara tangga berdetak riuh, beberapa orang muncul dengan langkah cepat. Usia beberapa orang ini rata-rata sudah lebih lima puluhan, dan danan sangat mendereng, begitu sampai di atas loteng, mereka sama memandang kian kemari dengan sikap kering, jelas mereka bukan sembelarangan orang. Hoa Sik Hi yang, Li Beng Sing, Ho Kuan Kun yang sok garang itu seketika kuncup dan berdiri demi nampak beberapa orang tua itu. Sikap mereka menjadi alim dan munduk-munduk, ada yang menyebut suhu dan ada yang memanggil ayah. Diam-diam Siow Hai Ji berkerut kening, pikirnya, kiranya orang-orang ini adalah ayah dan guru kawanan pemuda ini. Wah, tampaknya aku bisa celaka. Tak tersangka beberapa orang tua itu sama sekali tidak menghiraukan anak murid mereka, tapi malah langsung mendekati Siow Hai Ji dan memberi hormat sambil menyapa dengan tertawa, apakah ini Kang Hai, Kang Siow Hiap adanya?